Intro Gelandang versi Bandung Bekamputra Nugraha masuk buku sejarah sepak bola Indonesia dan sejajar dengan legenda maung Bandung, Roby Darwis. Itu setelah ia mengambil bagian dalam kesuksesan timnas Indonesia U22 meraih medali emas sepak bola SEA Games 2023. Bahkan, Bekamputra Nugraha sukses mencetak kol untuk melengkapi kemenangan Indonesia atas Thailand dalam lagak yang dikelar di Olimpik Tadium Kota Penompen pada selasa malam 16 Mei 2023. Nama Bekamputra Nugraha bahkan terpantau sempat menjadi trending topik di Twitter pada selasa malam 16 Mei 2023. Beberapa saat setelah Indonesia memastikan merebut medali emas cabur paling bergensi tersebut. Bekamp mengikuti jejak legenda versi Bandung, Roby Darwis yang beraih medali emas sepak bola SIGIM sebanyak dua kali. Masing-masing pada 1987 di Jakarta dan 1991 di Manila. Ospaldohai yang dilepas versi Jaya Jakarta kembali dikaitkan dengan versi Bandung. Kabar tersebut ternyata disambut baik oleh para Boboto. Namun akankah Boboto di PHP lagi? Diketahui, Ospaldohai adalah pemain yang sempat dikaitkan dengan versi Bandung di bursa transfer awal musim 2023. Kini versi Bandung berpotensi gagal kembali mendatangkan Ospaldohai untuk musim 2023. Pasalnya selain versi Bandung, Bali United juga dikaitkan dengan pemain kelahiran Jaya Pura, Papua tersebut. Menarik dinantikan apakah Ospaldohai akan berseragam versi Bandung atau Bali United di musim 2023 nanti. Di sisi lain, statistik Ospaldohai menurun menyusul cedera parah yang dialaminya di putaran pertama musim 2022 bersama versi Jaya Jakarta. Tak hanya pemain lokal, versi Bandung ternyata sedang mengicat dua pemain asing baru selesai aturan baru di K1 2023 resmi diterbitkan. Jadi Cahyono menarangkan bahwa sesuai regulasi. Klub Liga 1 dari 2023 diizinkan memiliki lima pemain asing bebas dan satu pemain dari ASEAN. Terkini beredar pemain asing yang bakal segera merapat adalah Jepren Suarez. Dikarenakan status Jepren Suarez, sekarang adalah bebas transfer. Usai dilepas ke Thailand, Rampun Warrior. Dilansir dari akun Instagramnya, pada Minggu 14 Mei, Jepren Suarez memberikan ucapan perpisahan untuk Lampun Warrior. Menariknya para Boboto, memberikan ucapan selamat datang pada unggahan tersebut. Boboto berspekulasi bahwa Jepren Suarez akan direkrut versi Bandung setelah dilepas Lampun Warrior. Pasalnya Jepren Suarez pernah menjadi anak asu Luis Mia ketika menangani timnas Spanyol. Jepren Suarez sendiri berposisi sebagai gelandang serang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!